MotoGP saat ini sudah kehilangan beberapa bintang-bintang besar yang tentunya sangat berpengaruh pada ajang balap roda 2 tersebut mereka memutuskan untuk pensiun dengan berbagai alasan beberapa rider besar tersebut diantaranya yaitu Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Casey Stoner masing-masing rider memiliki jumlah fans yang bisa dibilang besar dan tersebar di seluruh penjuru dunia salah satunya Valentino Rossi setelah memutuskan pensiun pada musim MotoGP 2021 banyak fans yang merasa kehilangan akan sosok legenda ajang balap roda 2 MotoGP tetapi walaupun The Doctor sudah pensiun masih ada fans yang masih setia mendukungnya dan pada MotoGP musim 2022 masih menyisakan salah satu rider yang mempunyai fans fanatik yang juga besar dia adalah The Baby Alien Mark Marquez para fans The Baby Alien bahkan punya tribun khusus untuk mendukung rider idola mereka sirkuit Pertamina Mandalika juga menjadi salah satu sirkuit yang sudah menyiapkan tribun khusus untuk para fans Mark Marquez kira-kira seperti apa ulasannya tentang tribun khusus di sirkuit Pertamina Mandalika yuk langsung saja kita bahas sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya kabar yang mengembirakan datang buat para penggemar fanatik Pembalap Repsol Honda Mark Marquez gelaran MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika yang akan berlangsung pada 18-20 Maret 2022 dikabarkan akan ada tribun khusus untuk penggemar The Baby Alien di Indonesia khususnya nantinya tribun khusus tersebut akan berlokasi di zona C atau antara tikungan 15 dan 16 hal itu dikonfirmasi langsung oleh sang rider Mark Marquez dalam video yang diunggah pada akun Instagram klub penggemar Mark Marquez rider peraih gelar juara dunia sebanyak 8 kali itu mengaku begitu menantikan MotoGP Mandalika musim 2022 bukan hanya karena sirkuit baru tetapi juga Mark Marquez menyadari di Indonesia banyak sekali penggemar yang mendukungnya rider berusia 29 tahun itu juga menyampaikan bahkan sirkuit Pertamina Mandalika merupakan sirkuit yang menarik dan bagus sehingga membuat dirinya semakin tidak sabar menyambut gelaran MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika sebenarnya tribun khusus untuk para fans bukan hal baru pada dunia MotoGP sudah ada beberapa sirkuit yang mempunyai tribun khusus untuk para fans seperti Valentino Rossi dan Mark Marquez diantarnya sirkuit Buriram punya tribun khusus untuk fans Mark Marquez dan sirkuit Sepak juga sama punya tribun khusus untuk para fans seperti Valentino Rossi dan Mark Marquez Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!